Kasus terbakarnya sebuah mobil di pengalongan Jawa Tengah tepat di hari pertama Idul Fitri lalu menemukan titik terang. Polisi menangkap seorang pria yang mengaku melakukan pembakaran mobil tersebut. Pelaku mengaku aksi yang dilakukannya ternyata salah sasaran. Unit reskrim Polsek Buaran yang dibantu tim Resmopol Res Pekalongan Kota dan tim Resmopol da Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus pembakaran mobil yang terjadi di desa Pakumbulan, Kecamatan Buaran bertepatan di hari pertama Lebaran lalu. Dari penyelidikan, petugas mengamankan terduga pelaku di rumahnya. Di hadapan petugas, pelaku yang merupakan residivis mengakui perbuatannya telah melakukan pembakaran mobil. Namun aksi pelaku salah sasaran. Karena mobil yang dibakar bukanlah mobil milik orang yang selama ini ada permasalahan dengannya. Karena kesel aja Pak. Kesel. Karena dia udah ngepalain terus dari dulu Pak. Hmm, terus? Akhirnya punya pikiran kayak gitu. Itu nyaman bakar pakai apa itu? Pakai kayu sama bensin Pak. Pakai kayu sama bensin? Iya. Tersangka akan dijerat dengan pasal 187 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Sebelumnya warga dusun Depok Desa Pakumbulan Kecamatan Buaran Rabu Malam digegerkan dengan terbakarnya sebuah mobil milik Nur Rahim. Dari olah tempat kejadian perkara, tim lapor Polda Jawa Tengah menemukan beberapa batang kayu bakar di kolong mobil. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suryono Soekarno, AINews melaporkan.